Oke my friend, welcome back to my YouTube channel Kali ini saya baru sempat buat upload video lagi Ini saya berada di Angel Bilabong Tepatnya di Nusa Penida Sini saya datang pagi di jam 8.30 Dan masih belum banyak wisatawan yang datang ke sini Dan teman-teman bisa lihat langsung Disana banyak sekali speedboot-speedboot Buat antar tamu snorkeling Itu tamu yang saya antar, dua orang Bagus sekali nih, pagi hari ini cuaca juga sangat mendukung Cerah sekali mataharinya Trip saya hari ini barat sama timur Jadi kali ini yang saya ambil pertama itu di Angel Bilabong Nanti kita bakalan ke sana Ke Broken Beach Habis itu ke Kelingking Dan yang terakhir Diamond Beach Diamond Beach berada di sebelah timur Dari Nusa Penida Oke kita skip dulu videonya Nanti kita lanjut lagi di Broken Beach Let's go Oke guys dan trip kedua kita ini menuju ke Broken Beach Tadi habis dari Angel kita menuju ke Broken Beach Dan disini juga gak terlalu ramai Masih sepi Oke guys jadi ini dia Broken Beach Disini masih nampak sepi sekali Belum ada wisatawan yang perlu Cuma beberapa aja Dan itu dia tamu saya di ujung sana Makin naik mataharinya makin panas Oke kita akan menuju ke sebelah barat Ini juga belum terlalu ramai Ini dia Kudu Dodi Lepernya Nanggali Bersama tamunya 2 orang Mancing Jadi ini perjuangan Jadi ini perjuangan Dari atas Menuh loyalitas Tama saya lagi ambil foto Dari China Dan di bawah sana juga ada perahu yang lebih snorkel Snorkeling Masuk ke area Broken Beach So nice Oke guys ini kita berada di area Clinking Beach Dan ini suasana di siang hari di jam 940 Disini warung-warungnya juga ada pada buka Shop Center Oke kita skip aja dulu Dan disini juga ada Royak juga pembangunan Kayaknya mau buat restoran disini Dan disana juga ada Mancing Siapa tau Dan teman-teman yang bawa tamunya kesini Dan butuh mancing bisa langsung ke lokasi Jadi dari parkiran Menuju ke obyek wisatanya Kurang lebih sih 30 menit 3-5 menitan lah Dan yang besar itu adalah Toya Lip Lip Buat turun ke bawah Ke area Panti Dari Clinking Beach Dan ini dia Areal dari Kelinking Beach nya Kita bakalan turun ke bawah Dan ini kita juga gak bakal Respe pantai Cuman di pinggir dari atas Ini tadi proyek yang saya bilang Buatan lift Terus ke bawah Dan wisatawan yang berpenyong sini Juga belum terlalu ramai Karena masih di jam 9.45 Semungan benongkrong ini Wah Nyamun Ngong ini tuh Ini juga ada Si monyet Dia area Clinking Banyak sekali Monyetnya disini Oke guys Ini kita berada di Area Clinking Beach Ini dia Clinking Beach nya Dan itu teman-teman Kalau turun ke bawah Habis satu jaman Di bawah juga ada banyak sekali Di satawan yang berkunjung Tuh Bisa teman-teman lihat Oke habis ini Kita bakalan lanjut lagi Ke Diamond Beach Jangan lupa Oke guys Di area Clinking juga ada Di area Pura Di sini Tuh Kalian bisa teman-teman Langsung banyak sekali Monyetnya Di area Pura Oke kita bakalan lanjut lagi Ke Diamond Beach Let's go Oke guys Kini kita udah nyampe di Diamond Beach Dan ini saya berada di tangga Menuju ke bawah Karang pantainya Jadi tadi perjalanan saya Menuju ke lokasi ini Dari Clinking Lewat Desa Gepuk Nah itu memakan waktu Satu jam Dua puluh menitan Jadi tangganya Dari atas Sampai ke bawah Ini sudah bagus sekali Ini guys Jadi Sangat aman sekali Kita ke bawah Kalau dirasa Nyalinya Belum Bener-bener Cool Jangan dah Turun ke bawah Mendingan Kita lihat Viewnya Dari atas Saja Itu juga Udah bagus sekali Dan ini Saya menuju ke bawah Ke areal pantainya Dari Sekian lama Saya gak pernah upload foto Dan video juga Bahkan Saya udah hampir 3 bulan Ngantar tamu Berkeliling di Nusa Penida Baru sekarang nih Saya buat videonya Ini saya udah berada Di areal pantainya Disini Pantainya gak terlalu Luas Dan Pastinya juga putih sekali nih Oke Thank you semua Teman-teman Mengikuti perjalanan saya Dari pagi tadi Sampai sekarang Dan Mohon maaf Jika ada salah kata Setiap vlog saya kali ini Mohon maaf Thanks for watching Salam thank you Dari setama semangat Bye